Hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Gembala baik dan murah hati para pemirsa Hidup TV dan pendengar setia keajir radio lain. Apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran oase rohani katolik Minggu 9 Juli 2017. Dan berbahagia sekali pada hari ini kita ditemani oleh Romohani Rudi Hartoko SJ dan saya Benedet Marita akan menemani Romohani dan Anda semua sampai menghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romohani yang sudah berada di studio pada hari ini. Salam damai Romohani. Selamat damai, selamat bertemu kembali dalam acara kita. Ya, baiklah para pendengar setia, pemirsa hidup TV dan pendengar keajir radio lain. Kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romohani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang mengakasihkan bersyukur padamu atas anugerah hari baru, atas kehidupan yang kau percaya pada kami semua. Semoga kami dapat semakin boleh mengalami. Engkau senantiasa menyertai hidup kami, meneguhkan dalam setiap langkah kami, juga dalam pergulatan dan juga dalam pengalaman-pengalaman hidup kami yang tidak selalu mudah. Kami percaya engkau lah Bapak yang baik dan kami mohon agar melalui jumpaan kami dan mendengarkan sabdamu, kami dapat semakin diteguhkan, semakin boleh menangkap dan mengenal engkau. Dan kami juga dapat belajar dari Yesus sendiri Putramu, belajar memenanggung segala kehidupan kami dengan rendah hati, dengan selalu mengucap syukur pada Allah Bapak. Berkatilah kami sepanjang hari ini dengan berkatmu yang berlimpah-limpah dan kami serahkan sepanjang hari ini dalam kemurahan dan penyelenggaraan ilahimu yang sehudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemirsa Hidup TV, hari ini adalah hari Minggu Biasa ke-14 dan antifon pembuka kita hari ini adalah Kami mengenangkan kasih setiamu, ya Allah, dalam rumahmu yang kudus, sebagaimana engkau berkuasa di seluruh bumi, demikianpun engkau dipuji sampai ke ujung bumi. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Zakaria, bab 9, ayat 9-10 Beginilah firman Tuhan Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem Lihat rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efrem Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem Busur perang akan ia lenyapkan Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut Sampai ke laut dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur tanggapan Tuhan ku Raja ku, agunglah namamu, alam raya dan mahlukmu, kagum memandangmu Tuhan ku Raja ku, agunglah namamu, alam raya dan mahlukmu, kagum memandangmu Aku hendak mengagungkan dikau ya Allah ku Raja ku, aku hendak memuji namamu untuk selamanya Setiap hari aku hendak memuji engkau Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya Tuhan Raja ku, agunglah namamu, alam raya dan mahlukmu, kagum memandangmu Tuhan pengasih dan penyayang Panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan baik kepada semua orang Penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Tuhan Raja ku, agunglah namamu, alam raya dan mahlukmu, kagum memandangmu Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Bab 8 ayat 9 dilanjutkan ayat 11 sampai 13 Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ia bukanlah milik Kristus Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Diam di dalam dirimu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkanmu juga Tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang Tetapi bukan kepada daging Supaya hidup menurut daging Sebab jika kamu hidup menurut daging Kamu akan mati Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Maka kamu akan hidup Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Baiklah para pendengar terkasih Kita akan melanjutkan menyimak bacaan Injil menurut Matius Bab 11 ayat 25 sampai 30 Yang akan disampaikan oleh Romohani Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali beristiwa, berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Ya Bapak, Tuhan langit dan bumi Sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Serta orang-orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulahku yang kupasang Dan belajarlah padaku Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan Sebab enaklahku yang kupasang Dan ringanlah beban ku Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Pemirsa Hidup TV dan pendengar kesetia Keajir Radio Line Setelah kita menyimak bacaan-bacaan Pada hari ini Kita akan menyimak permenungan Yang akan disampaikan oleh Romo Hani Untuk kita semua Romo dari firman Tuhan hari ini Kabar sukacita apa yang disampaikan Ya kita masuk pada hari Minggu Biasa yang ke-14 Dan kita sudah memasuki masa biasa Yang panjang sampai nanti pada Akhir tahun liturgi Dan kita diajak pada kesempatan ini Yang boleh kita renungkan bersama Terutama yang saya ajakkan dari permenungan Terhadap sabda Tuhan dari bacaan pertama Injil dan juga kedua Adalah bagaimana kita diajak untuk Belajar dari Yesus Belajar salah satu sikap dasar Yang sebaiknya dan semestinya Juga semakin dihayati dihidupi Oleh murid-murid Yesus Terutama sikap ya lemah lembut Sikap yang dibutuhkan pada saat sekarang ini Dimana seringkali Orang jatuh pada tindak kekerasan Sebagai satu-satunya jalan Untuk menyelesaikan masalah Dan hari ini kita Mulai bacaan-bacaan hari ini Diajak untuk Belajar bagaimana kita dapat bertindak Sebaik murid Yesus dalam satu sikap Batin dan sikap dalam perilaku hidup sehari-hari Yaitu sikap lemah lembut Yang tadi gambarkan di dalam Bacaan dari Nubuat Sagaria Bahwa Lihatlah Ya adil jaya lama lembut Dan mengendari seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Ini ternyata mengingatkan kita semua juga Bacaan pada waktu kita Memasuki pekan suci pada saat Minggu Palma Yesus masuk Yerusalem Dengan naik keledai Satu Ungkapan yang Menunjukkan Bahwa dalam Nubuat Nabi Sudah dinyatakan Ia naik keledai Bukan sembarang Binatang Dan justru Sang Mesias yang dijanjikan itu Akan datang Justru dengan naik keledai Jadi bukan karena yang lain Tapi saya kira yang paling mendasar Disitu digambarkan Yesus memilih Naik keledai sekaligus juga Memenuhi nubuatan para Nabi Tentu saja Digambarkan mengapa keledai Ya Satu hal yang saya kira Baik untuk kita lihat Kenapa Yesus juga tidak Misalnya Kuda Atau bahkan kereta Kencana Atau kereta perang Tapi digambarkan Karena Yesus menundukkan Seeksosok Yang Lemah lembut Seorang Yang Menunjukkan Kedekatan Menunjukkan Suatu Sikap Yang terbuka Dan Justru menyatu Dengan Umatnya Yang kalau dalam bahasa Paus Franciscus Ya Gembala yang berbau domba Dan seterusnya Jadi tidak sekat Dan situ Bagaimana digambarkan Bagaimana digambarkan Orang Menyambut Tidak merasa Tak ancam Tidak merasa Takut Tetapi justru Orang merasa Dekat Orang merasa Menyatu Orang merasa Di bagian dari Peristiwa ini Saya kira itu Yang menarik Bahwa di dalam Kisah Misalnya Yesus naik Masuk Yerusalem Naik keledai Itu satu Simbolik Sekaligus juga Itu sudah Dan Bagi mereka Yang memahami Kitab Suci Tentu Akan Mendapatkan Sebuah Klu Mendapatkan Sebuah Tanda Bahwa inilah Sang Misha Sejati Yang akan datang Digambarkan pula Bahwa Yusuf datang Memenuhi Nubuat Nabi-Nabi Tadi gambarkan Naik keledai Memenuhkan Kuda-kuda Derisalem Busur perang Maka Tidak kuda Tapi Kuda menggambarkan Sebuah Ya memang Gagah Menggambarkan Suatu Apa namanya Ya Kekuatan Digambarkan Tadi Digantakan Kuda-kuda Derisalem Busur perang Dan Bila dipakai Orang-orang yang Mau perang Ada pasukan Yang berkuda Dan seterusnya Dan juga Untuk pacuan Dan sebagainya Tapi Kledai Tidak ada Cara lain Selain bahwa Dia dipakai Untuk Alat transportasi Publik Pada zamannya Untuk orang Biasa Bukan orang Dari Suatu Apa Kelas sosial Atau Dalam lingkup Masyarakat Yang Tinggi Tetapi Dalam masyarakat Yang biasa Nah Saya kira Dari situ Menjelas bahwa Yesus datang Menawarkan sebuah Cara hadir Yang tidak Mengancam Tidak Membuat orang Takut Tidak juga Ada unsur Kekerasan Karena ya Keledai Jalannya Begitu Jalan juga Akan tetap Jalan dengan Langkah yang Mantap Tetapi Tidak dengan Kecepatan yang Luar biasa Langkah yang Pasti Tetapi Tidak Membuat Orang juga Tergopoh-gopoh Untuk mengikuti Kalau kuda Kan Jalan Lari Kenceng Dan disinilah Gambaran bahwa Ya datang Justru Ingin Menyatu Dengan kita Semua Nah Itu Saya kira Gambaran simbolik Dan nanti Dalam injil Menjelas Yesus Menggambarkan dirinya Sebagai Yang Lemah Lembut Dan Rendah hati Dan Hatimu akan Berikan Mendapatkan Kelegaan Maka Kedian Yesus Kita diajak Pada hari ini Datang padanya Karena dia Menawarkan Sebuah Kelembutan hati Menawarkan Sebuah Kesejukan Menyebabkan Sebuah Wasa Yang buat Kita semua Mendapatkan Peneguhan Tapi sekaligus Kita diajak Pada gilirannya Untuk Mampu pula Menampilkan diri Baya murid Yesus Yang membawa Damai Yang membahasuk Suka cita Membawa Kelemah Lembutan Di dalam Setiap Perilaku Hidup kita Nah Ini saya kira Beberapa Hal yang Kiranya bisa kita Renungkan Bersama Di dalam Minggu ini Apakah kita juga Telah memiliki Kualitas yang diharapkan Dari seorang murid Yesus Salah satunya adalah Kelembutan hati Nah justru Disinilah kita Tertantang Dan diajak Untuk Di tengah Dunia masyarakat kita Yang ditandai Dengan kekerasan Dan memaksakan Gendak Dengan kekerasan Entah kekerasan Yang paling Dasar Ya Entah itu Dengan Senjata Itu kekerasan Entah Dengan Otot Kalau tidak Otot Ya dengan Suara Dan Volume Yang keras Teriak-teriak Atau pula Dengan masa Sekarang kan Menjadi musim Dimana Ya dikatakan Ya bukan Alamnya demokrasi Tapi ya menjadi Demokrasi Ya dimana-mana Orang Mengendak Dengan bawa masa Ya apapun Kepentingannya Tapi orang Merasa bahwa sekarang Salah satu cara Untuk Memenangkan Kepentingan Atau memaksakan Gendak adalah Melalui Tekanan masa Misalnya Nah apakah Kita juga Sebagai orang Yang mengaku Diri sepemurit Yesus Berani menjadi Cara Alternatif Untuk Menyelesaikan Masalah Itu dengan Kelembutan hati Dengan Tanpa Kekerasan Dengan Membicarakan Secara Baik Dan juga Dengan Cara-cara Yang Membuat Setiap orang Merasa Tidak ada yang Kalah Dan yang Menang Tetapi Setiap orang Bisa merasa Bagian dari Apa yang Sedang terjadi Nah ini Saya kira Tantangan besar Bagi kita semua Apakah Kita Murid-murid Yesus Karena Menghayati Spiritualitas Kelembutan hati Itu tidak mudah Sungguh tidak mudah Itu berarti Menuntut banyak Dari kita Membutuhkan Kualitas Kualitas tertentu Yang membuat kita Bisa berdemikian Bukankah juga Di dalam Kalau kita membaca Di dalam Kotbah di Bukit Dikatakan juga Dalam sabra bahagia Adalah Berbahagialah Orang yang Lemah lembut Karena mereka Memiliki Bumi Itu dalam Kotbah di Bukit Bab 5 ayat 5 Berbahagialah Mereka yang Lemah lembut Itu yang dikatakan Di dalam Kotbah di Bukit Jadi Sikap Kelemah lembutan Ini Hal yang harus Kalau menjadi Orang menjadi keras Itu gampang Tidak usah belajar Mudah Tetapi Menjadi lemah lembut Itu membutuhkan Pembelajaran Membutuhkan Disiplin Membutuhkan juga Usaha terus-menerus Untuk Menata Segala aspek Kedibahan kita Baik aspek Afektif Perasaan Emosi Akal Sehat Kita Tapi juga Otot Kekuatan kita Itu menjadi Dapat kita Kendalikan Dapat kita Dapat kita Tata Nah itu Mengandangkan banyak Jadi memang Saya kira Ajang hari sehari ini Kalau kita Mau melihat Apakah kita Juga berani Untuk menjadi Pribadi-pribadi Yang Dapat menawarkan Kelemah lembutan Dan Tentu saja Banyak orang Merasa bahwa Cara-cara Semacam ini Kelemah lembutan Itu dianggap Sebagai Bentuk Kekalahan Bentuk Ketidakberdayaan Bentuk-bentuk Dimana dianggap Sebagai Suatu hal yang Apa ya Suatu yang lemah Sesuatu yang Dianggap ini Ya mungkin Tidak Kalau orang sekarang Menunjukkan Tidak maco Atau apa Kemah lembutan Kan satu Tetapi itulah Yang diajapkan Dari kita semua Dan Yesus sendiri Beri contoh Bagaimana Kadang-kadang Di kemangkatan Belajar daripada aku Dan dia sendiri Yang beri contoh Bagaimana Kita diajak Membangun Sebuah Cara Menyelesaikan masalah Bukan dengan Kekerasan Dia sendiri Mengalami kekerasan Tetapi dia tidak Terprovokasi Untuk balik Menggunakan Kekerasan Sebagai Cara Menyelesaikan masalah Saya kira Ini berlaku Baik dari Masyarakat Juga Di dalam Keluarga Dan kekerasan Dalam hal ini Bisa berbagai Macam bentuknya Yang paling Sederhana Ya kata-kata Kan banyak orang Merasa Kalau makin Kenceng Dia makin Ini Ya belum tentu juga Justru kalau orang Ngomongnya Kenceng Dan itu Jangan-jangan Menutupi Suatu kelemahan Tertutupan Kalau orang merasa mantap Merasa yakin Percaya diri Ya tidak perlu Dengan teriak-teriak Karena yang menjadi Penting adalah Isinya Bukan Volumenya Atau bukan Intonasinya Dan itu Kita bisa Bisa Apa namanya Semua orang Punya gaya Masing-masing Tetapi Bahwa Salah bentuk Yang paling 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 Sederhana Menangkan kekerasan Verbal Kata-kata Dan berikutnya Bisa Dengan tadi Dengan Sekarang Masa Itu juga Bagian dari Untuk memaksakan Gendak Dengan masa Pengeran masa Dalam kepentingan Apapun juga Maka sekarang Demo-demo kan Banyak Maka sebutnya Demokrasi Ya apa saja Orang demo Karena seolah-olah Dengan demo Menyesuaikan masalah Saya kira tidak demikian Jadi kita diajak Untuk Belajar Sungguh-sungguh Bagaimana Kita menempatkan Diri kita Dalam Situasi dunia ini Yang memang Dalam banyak hal Sekarang Cenderung Menjadi keras Begitu Nah bagaimana Kita diajak Untuk Membuat Ikut serta Menembuhkan Dan Salah satu tanda Bahwa kita semakin Beradab Kalau kita dalam Tahun ini Semakin adil Beradab Salah satu bentuk Peradaban orang Adalah orang bisa Membawakan diri Secara Baik Dan menyelesaikan masalah Solusi Bukan dengan Kekerasan Tapi dengan Apa namanya Dengan Kelemah lembutan Dengan nalar yang sehat Dengan Pembicaraan yang Yang Apa namanya Ya pembicaraan yang Diskusi Damai Damai Saling ini Dan saya kira itu Harus Dibelajari Juga Dalam keluarga Keluarga Karena tidak seringkali Tidak Dapat dihindari Kadangkala juga Itu mulai dari keluarga Kekerasan-kekerasan Keluarga Ada begitu banyak Yang terjadi Di dalam Keluarga-keluarga Termasuk Keluarga Kristiani Nah kita diharap Kalau kita mau Membangun Masa beradab Kita mengajari pula Mulai dari keluarga Kita masing-masing Budaya Kasih Budaya Kelemah lembutan Budaya tanpa kekerasan Nah Saya kira Kalau kita bisa Membuat itu saja Dari keluarga Masing-masing Tentu Lalu kita bisa Ikut serta Mulai Berkontribusi Dalam membangun Masyarakat yang Lebih baik Karena Ya dalam keluarga Saya kira Sudah berapa banyak Kasus KDRT Begitu Kerasaan rumah tangga Juga terjadi Dalam keluarga Kristiani Dan saya kira Sesuatu yang memperhatinkan Justru Kalau Kita membaca Bacaan hari ini Ya kita diajak Supaya Belajar Untuk Menjadi Pribadi-pribadi yang Memiliki Kemah lembutan Iya Terima kasih Terima kasih Romo Romo Bagaimana caranya Supaya orang Menjadi lemah lembut Menjadi lembut hati Nah maka Kalau ada orang Yang mengatakan Ya Tadi katakan Yesus Belajarlah Daripada Jadi yang Sebagai Makis Kita belajar Dari Peladan Kita bersama Yaitu Yesus Sendiri Maka Kalau ada Ungkapan sekarang Ini kan Ada work Work hard Work smart Ya Nggak cukup Mungkin juga work with heart Saya kira begitu Hari ini kita diajak Bukan hanya Heart Itu dengan otot Kekerasan otot Bukan juga hanya smart Dengan otak Tapi hari ini kita juga diajak Untuk Melakukan segala satu With heart Dengan hati Dan dengan mikir Menjadi komplit Seluruh daya jiwa kita Menjadi Imbang Nah Hari ini Kalau orang melihat Suatu ungkapan Itu ya Kita diajak Bukan hanya pakai Work hard Dengan otot Dengan smart Dengan otak Tapi kita juga Bekerja Atau bertindak Dengan Heart Dimana Dengan daya hati Itu Kita bisa Seluruh Apa yang kita harapkan Itu dapat Terwujud Tanpa Kita lalu Membawa Luka Membawa Mungkin sakit hati Bagi orang lain Belajar Bagaimana Membawakan diri Secara demikian Saya kira itu Kalau Mengajak kita Belajar Justru kita Diajak Untuk Hari ini Mengubah Cara pandang kita Karena Lemah lembut Bukanlah Suatu bentuk Kelemahan Tapi justru Bentuk Kekuatan Dan kekuatan Itu justru Kekuatan Tanpa kekerasan Tidak ada Kekuatan Yang Sejati Yang demikian Kokos Selain dari Kelemah Lembutan Itu sendiri Lemah Lembut Itu menuntut Adanya Karakter Pribadi Yang kuat Yang punya Nyali Punya Percaya diri Kalau orang Tidak punya Seperti itu Susah Maka Dia cenderung Akan menggunakan Yang lain Karena sebenarnya Tidak percaya diri Entah dengan Volume Internet tinggi Entah dengan Cara Kekerasan Buat orang Lalu menjadi Percaya Tapi justru Hari ini Kita diajak Karena Cenderungan umum Kan mengatakan Kalau kamu itu Keras Kenceng Kamu Bisa survive Kalau kamu lembut Kamu lemah Tampak lemah Kamu akan digilas Kamu akan Disingkirkan Maka lemah lembut Sering dipahami Sekeliru Sebagai seolah-olah Dengan lemah Pasif Merimo Kelmar-kelemar Takut Dan kalau tegas Berarti keras Harus kasar Harus ini Keliru semua Kita diajak Untuk mengkoreksi Cara pandang kita Bahwa kelemahan Justru Dalam dunia Yang begitu Keras Kadang juga Kompetitif Ini Seringkali Kerendan hati Seringkali Lemah lembut Dianggap Sebagai kelemahan Dianggap Sebagai bentuk Apa namanya Ya Ya Yang negatif Begitu Tapi sekali lagi Sama juga Kelemah lembut Rendah hati Itu justru Menunjukkan Seorang yang memiliki Kekuatan Dan karakter Yang kuat Dan saya kira Itu yang kita lihat Dari Yesus Dan dia tidak Pernah terprovokasi Oleh Situasi di luar Dirinya Ya karena dia sendiri Memiliki Sedemikan teguh Kokoh Dan tidak Ter Pengaruh Oleh situasi Perlakuan orang lain Perkataan orang lain Dan tetap Firm dengan dirinya sendiri Karena dia sendiri Merasa aman Dengan dirinya Dia merasa nyaman Dengan dirinya Dia tidak merasa Terancam Dan karena Tidak masih terancam Tidak mengancam Biasanya orang yang Suka mengancam Sebenarnya orang yang Juga pada umumnya Kalau kita melihat Dia sendiri Dia aman dengan dirinya Entah dia tidak aman Dengan dirinya sendiri Entah dia tidak pede Entah dia tidak Ini Lalu kompensasinya Orang lain Untuk menutupi Dan menunjukkan Dia lebih Atau superioritas Pada orang lain Nah justru Nah ini Persepsi yang keliru ini Saya kira Kita tidak Mengkoreksi Justru Kerendahan hati Dan juga Pondasi yang kuat Untuk membangun hidup Yang kuat Sebagai umat kristiani Justru itulah yang Hari ini diingatkan Kerendahan hati Dan lemah lembut Itu kan Dianggap sebagai Kelemahan Bagi banyak orang Dan hari ini Kita bisa mengajari Justru sikap itulah Lemah lembut Dan rendah hati Itu fondasi yang Paling kuat Untuk membangun Hidup kristiani Untuk membuat kita Semua Semakin Boleh Disebut Sebagai murid-murid Yesus Boleh dikatakan juga Itu menjadi Salah satu Indikator Malahan Indikator apakah Kita ini Semakin Dekat dengan Yesus Atau tidak Karena sekali lagi Kalau kita semakin Dekat dengan Yesus Ya Ya maka kita juga akan Tandanya adalah Semakin kita Menjadi lemah lembut Tandanya apa Tandanya kita semakin Menjadi rendah hati Semakin kita Dekat dengan Yesus Kalau kita melihat Riwayat para kudus Riwayat Teladan-teladan Iman kita semua Semakin mereka Memiliki relasi Makin dekat dengan Tuhan Dan tadi itulah Yang kita gambarkan Di dalam Bacaan Ninjil hari ini Justru karena Mereka yang mengenal Sungguh-sungguh Bapak Dan mengenal Yesus Itu semakin Memiliki Kualitas itu Boleh kita jadikan Sebagai salah satu Indikator Ya kalau kita Pakai bacaan hari ini Itu menjadi indikator Apakah kita Semakin Menjadi murid Yesus Atau tidak Adalah Kita punya kualitas Kemah lembutan Enggak Kita semakin Memiliki kerendahan hati Tidak Kita memiliki Semangat juga Tadi kalau bersyukur Tidak Nah tiga Hal ini Bisa menjadi Salah satu Indikator Untuk kita Mawas diri Untuk kita Reflex diri Supaya dengan demikian Kita bisa Kedepan Kalau semakin Sebaliknya adalah Semakin kita Menggunakan kekerasan Semakin kita Menjadi sombong Arogan Semakin kita Menjadi orang yang Suka merendahkan Orang lain Itu tandanya Kalau dalam istilah Santo Paulus Tadi ya Kita tidak hidup Di dalam roh Kita tidak hidup Dalam roh Kristus Kita semakin hidup Dalam istilah Santo Paulus Adalah perbuatan Perbuatan Tubuhmu Tapi kalau Kamu hidup Dalam roh Kristus Oleh rohnya Maka Kamu akan hidup Nah Ini saya kira Boleh kita jadikan Sebagai indikator Ada banyak Indikator lain Tapi kiranya Tiga hal ini Boleh Salah satu Refleksi kita Apakah Kita semakin Menjadi berisut Tidak adalah Kalau Tiga Kualitas tadi Bersyukur Lalu Lemah lembut Lemah lembut Dan rendah hati Nah Kalau itu ada Ya Kita boleh Boleh Sedikit merasa Bahwa kita sedang maju Iya Terima kasih Romohani Ya Para pemirsa Hidup TV Dan pendengar Kaji Radio Line Kita renungkan dahulu Apa yang sudah disampaikan Orang Romohani Bahwa kita harus Bersyukur Lemah lembut Dan juga Rendah hati Dan jangan kemana-mana Romohani Ini akan kembali Setelah jeda berikut ini Hidup TV Mempersembahkan Oase Rohani Katolik Yang dibawakan Oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat Menyaksikan Pemirsa Hidup TV Dan pendengar Setia Kaji Radio Line Yang terkasih Kembali kita melanjutkan Oase Rohani Katolik Hari Minggu 9 Juli 2017 Hari Minggu Biasa Ke-14 Dan Seperti Tadi Telah hadir bersama kita Romohani Rudihartoko SJ Dan saya Bernadette Marita Akan menemani Anda Sampai di penghujung Acara nanti Baiklah kita akan melanjutkan Kembali Menyimak Menyimak Permendungan Dari Romohani Romoh dari Firman Tuhan hari ini Kiranya Kabar sukacita Apalagi yang sudah Ingin disampaikan Kepada Pemirsa Hidup TV Ya baik Saya meneruskan tadi Tentu tentang Kelemah-lembutan Dan rendah hati Dan saya kira Kita bisa Sampai terinspirasi Dan juga Mendapatkan Ya mungkin Moga-moga Berguna juga Bagi Para Pendengar Dan para Pemirsa Jadi seorang Tokoh Penulis rohani Yang terkenal Juga Saya kira Banyak bukunya Yang bisa kita Kita dapatkan Dan juga Yang bisa kita baca Karena sudah Banyak buku Karya-karyanya Juga diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dari Henry Nowen Dia membuat Sebuah Ya Ringkasan Sedikit ya Tentang Orang yang Lemah-lembutnya Seperti apa Nah dia Memberikan Empat Empat Hal Yang bisa Menjadi Cermin kita Untuk refleksi Apakah kita Sudah masuk Dalam kategori Orang yang Lemah-lembut Jadi dia Orang yang Ya digambarkan Yang orang yang Hidupnya itu Melangkah dengan ringan Tanpa beban Yang kedua Orang yang bisa Mendengar dengan Penuh perhatian Orang Orang bisa Memandang Entah sesama Makhluk Yang lain Dengan 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 Kelembutan Dan juga Dikatakan Menyentuh Dengan respek Atau hormat Nah Menarik Bagi saya ini Bagaimana cara Melangkah Cara mendengar Cara melihat Cara Menyentuh Itu digambarkan Nah kalau itu Hal yang paling Itu kan menyangkut Keseluruhannya tadi Jadi kalau Itu Melangkah Mendengar Orang Lalu juga Kalau melihat orang Bukan dengan Mata yang mengancam Mata yang Melecehkan Iya Tentu justru mata yang Dengan Dengan Kasih sayang Dan juga Menyentuh Ya menyentuh Dengan 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 hormat Itu berarti Mengharikan Setiap orang Bahkan juga Setiap makhluk Itu perlu Disentuh Dengan Hormat Jadi bukan Dengan Ya Kalau ditampar Atau digambar Atau Kekerasan Tapi bahkan Tanaman pun Atau makhluk Yang lain pun Itu dapat Disentuh Dengan Penuh Hormat Bahkan ini juga Satu Makhluk Tuhan Yang juga Makin 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 Konkur Kalau kita Diajak Menghormati Alam Ciptaan Saya kira Salah bentuk Kelembutan Juga Apalah kita Juga Memiliki Respek Terhadap Alam Ciptaan Ini Dan Kalau Paul Francis Mengajak Kita Sama Merawat Bumi Rumah Kita Dengan Kita Respek Memandang Alam Ciptaan Dengan Respek Bukan Dengan Nafsu Untuk Menguasai Mengeksploitasi Dengan Semenah-menah Dan Suka-suka Termasuk Sikap-sikap Kita Terhadap Maka Kalau orang Mengiklim Berhenti Maka Dia Melakukan Orak-orang Melakukan Juga Tanaman Atau Juga Mekul Binatang Dan Yang Lain Benda-benda Itu Dengan Suatu Sikap Yang Berbeda Dengan Demikian Orang Tidak Menempatkan Diri Sebagai Yang Superior Atau Segala Sesuatu Sehingga Dengan Begitu Mau Bisa Semena-mena Tapi Justru Membuat Orang Dapat Memiliki Bahkan Tadak Benda Yang Mati Atau Makhluk Yang Lain Itu Dengan Sebuah Kesadaran Ke Rasa Respek Hormat Yang Demikian Jadi Juga Kalau Memandang Bukan Memandang Dengan Mengancam Atau Bahkan Pandangan Yang Melecehkan Orang Atau Yang Lain Tapi Pandangan Yang Berkasih Sayang Dan Kalau Mendengar Juga Mendengar Dengan Dengan Perhatian Itu Mengerti Bahwa Apa yang Dikatakan Orang Itu Juga Baik Nah Kalau Kita Maka Lawannya Adalah Kalau Kita Mendengar Tidak Pernah Mendengar Orang Lain Sebuah Orang Lain Mendengar Atau Kalau Memandang Orang Dengan Pandangan Yang Melecehkan Merendahkan Pandangan Yang Sinis Pandangan Yang Mengobjekkan Orang Atau Yang Lain Atau Menyentuh Bukan Menyentuh Menyentuh Tapi Juga Memperlakukan Orang Dengan Tindakan Tindakan Kekerasan Nah Saya Kira Apa Yang Dikatakan Henry Nawan Saya Kira Boleh Menjadi Hal Yang Lebih Konkret Lagi Bagaimana Kita Bisa Menjadi Pribadi-pribadi Yang Belajar Untuk Dan Hari ini Kita Diajak Untuk Menanggapi Ajakan Yesus Barangkali Di antara Kita Mengalami Juga Berbagai macam Pengalaman hidup Yang Tidak Selalu Mudah Maka Mengatakan Datanglah Padaku Kalian Semua Yang Letih Lesu Berbohan Berat Maka Baik Kalau Kekal Pada Sempatan Hal Ini Sebagai Hal Yang Lain Yang Bisa Kita Renungkan Yang Bisa Kita Dalami Adalah Menanggapi Ajakan Yesus Ini Kalau Kita Sedang Mengalami Letih Lesu Berbeban Berat Kita Datang Pada Siapa Hari Ini Kita Diajak Kalau Kita Sembil Yesus Kalau Mengalami Letih Lesu Berberat Ya Mari Kita Datang Pada Yesus Kita Diajak Menjadi Belajar Dan Belajarlah Daripada Aku Nah Apa Yang Kita Belajar Yesus Kalau Kita Melihat Bapak Yesus Itu Memikul Beban Salib Kita Dosa Kita Karena Kasihnya Pada Kita Semua Hanya Kasih Itulah Yang Membuat Beban Berat Terasa Ringan Adanya Dan Satu Beban Yang Dia Taruh Pada Bapak Kita Adalah Perintah Saling Mengasihi Tetapi Ingat Bahwa Yesus Tidak Mengambil Beban Dari Hidup Kita Tetapi Memberikan Kekuatan Pada Kita Semua Untuk Dapat Memikulnya Tapi Dengan Sepenuh Hati Dengan Sukacita Dengan Penuh Kasih Nah Kalau Kita Melihat Dalam konteks Injil Matius Selal Keseluruhan Perikob Yang Kita Dengarkan Masuk Dalam Perikob Dimana Sesungguhnya Ada Dalam Konteks Ya Penolakan Terhadap Yesus Yang menolak Yesus Orang-orang yang Ngerti Orang-orang Al-Taurat Al-Farisi Yang paham Tentang Alkitab Juga Yang menolak Yesus Kota-kota Dimana Yesus Banyak Buat Mokjijat Makanya Terusyukur Karena Misteri Kerajaan Allah Tidak Sampai Pada Orang Bijak Dan Pandai Tapi Kau Sampaikan Pada Orang-orang Yang Kecil Dan Sederhana Maka Hanya Kalau kita Memiliki Hati Seperti Anak Kecil Hati Yang Sederhana Itu Kita Bisa Mengerti Apa yang Dimaksud Yesus Karena Ajaran Yesus Jelas Kita Diajak Untuk Melaksanakan Perintahnya Dan 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 Karena Itu Kalau Kita Belajar Yesus Sendiri Mengajar Kita Bagaimana Yang Memikul Beban Salib Kita Bukan Dengan Mengeluh Bukan Dengan Bersungut Sungut Tetapi Ia Melakukannya Dengan Tulus Dengan Ikhlas Dengan Gembira Dengan Sadat Bahwa Itu Semua Dilakukan Karena Kasih Maka Bagi Kita Semua Adalah Kalau Kita Belajar Yesus Ya Pertama Ya Baiklah Kita Jangan Beban Orang Lain Itu Sudah Lumayan Kalau Kita Dalam Hidup Ini Tidak Menjadi Beban Bagi Orang Lain Itu Saya Kira Sudah Baik Sebagai Modal Awal Jangan Sampai Bahwa Kita Sebagai Dalam Hidup Ini Menjadi Beban Bagi Orang Lain Membebani Orang Lain Itu Artinya Apa Kita Menjadi Menjadi Yesus Berarti Mulai Belajar Bagi Orang Yang Kalau Kita Ingin Mengikuti Apa Yang Dikah Yesus Bisa Buka Memikul Salib Bersama Dia Itu Kan Bukan Pertama Karena Kesalahan Dia Itu Artinya Bahwa Orang Yang Tanda Kutip Sudah Selesai Dengan Dirinya Kalau Orang Sudah Selesai Dengan Dirinya Tidak Membebani Orang Lain Dan Membebani Diri Sendiri Dia Bisa Melangkah Dengan Ringan Kalau Sudah Pertama Jadi Jangan Menjadi Beban Bagi Orang Lain Yang Kedua Adalah Kita Belajar Berbagi Beban Dengan Orang Lain Apakah Itu Bisa Terjadi Kita Belajar Dalam Arah Dasar Yang Sinergi Yang Partisipatif Kerjasama Tim Dalam Keluarga Jangan-jangan Kita Juga Tidak Bisa Berbagi Beban Nah Justru Dalam Kehidupan Entah Di rumah Tangga Keluarga Ataupun Dalam Pelayanan Dalam Tim Dalam Pekerjaan Apakah Kita Juga Bisa Berbagi Beban Itu Berarti Kita Percaya Pada Orang Lain Juga Berbagi Beban Berarti Mengandekan Kita Rendah Hati Orang Lain Juga Punya Kemampuan Orang Lain Juga Punya Potensi Orang Lain Juga Punya Kontribusi Jadi Berbagi Tidak Yang ketiga Kalau Sudah Lebih Maju Lagi Kita Berani Juga Memikul Beban Orang Lain Itu Berarti Kita Memiliki Sikap Seperti Yang Diajarkan Yesus Memiliki Compassion Bila Rasa Dan Itu Saya Kira Yang Bisa Kita Buat Sehingga Kalau Memang Yang Pertama Kita Berbeban Berat Ya Baiklah Kita Banyak Orang Berbeban Berat Entah Macem-macem Hal Karena Kesulitan Dan Masalah Karena Kecemasan Karena Kesepian Kesendirian Kegagalan Kepahitan Mungkin Juga Karena Rasa Salah Masa Lalu Orang Beban Karena Duka Cita Pengalaman Ditinggal Orang Tercinta Mungkin Juga Sedang Sakit Dan Kadang-kadang Sakit Yang Barangkali Juga Tidak Mudah Untuk Diterima Atau Juga Bebak Orang Merasa Karena Sudah Tua Sudah Tak Berdaya Dan Merasa Membebani Anak Dan Cucunya Misalnya Keluarga Misalnya Itu juga Atau Beban Karena Merasa Beban Orang Lain Itu juga Beban Tersendiri Jadi Kalau Kita Dalam Hidup Ini Mengalami Berbagai Macam Beban Beban Hidup Ya Mari Kita Diajari Yesus Datang Kepadanya Kita Datang Kepadanya Kita Membawa Itu Dan Sekali Lagi Kita Belajar Dari Yesus Apa Yang kita Belajari Sekali Lagi Ia Mengajari Kita Semua Untuk Memikul Beban Itu Dengan Kasih Maka Ada Ungkapan Yang Menarik Kalau Faith Make All Things Possible Love Make All Things Easy Jadi Karena Kita Punya Iman Maka Membuat Banyak Hal Itu Mungkin Termasuk Hal Yang Mungkin Dirasa Mustahil Bagi Yang Percaya Pada Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Tapi Kalau Kita Memiliki Kasih Maka Love Make All Things Easy Kalau Kita Memiliki Kasih Maka Itu Membuat Banyak Hal Isikan Dalam Bahasa Inggris Bisa Gampang Tapi Juga Ringan Easy Jadi Membuat Hidup Kita Itu Ringan Karena Kita Punya Kasih Meskipun Objektif Itu Beban Berat Saya Kira Ini Cara Menghayati Bagaimana Beban Beban Ini Bukan Dengan Mengeloh Bukan Dengan Bersungut Bukan Dengan Amarah Kan Banyak Orang Juga Melakukan Suatu Tapi Amarah Jadi Melaksanakan Misalnya Bahwa Dia Sekarang Di rumahnya Juga Ada Orang Tuanya Yang Sudah Menyai Sakit-sakitan Lemah Yang Kadang Juga Rewel Atau Juga Anak Bisa Juga Sebaliknya Juga Anak Anak Nah Seringkali Objeknya Sudah Beban Tapi Karena Memandangnya Beban Makin Berat Beban Nah Gitu Tapi Kalau Kita Memandang Melakukan Itu Semua Karena Kasih Karena Compassion Belah Rasa Maka Ya Yang Berat Ini Memang Tetapi Karena Kita Laksanakan Dalam Semangat Penghayatan Semacam Itu Menyata Rasa Ringan Dan Saya Kira Itulah Yang Dijanjikan Yesus Yesus Tidak Mengambil Beban Kita Tetapi Kita Dajak Belajar Bagaimana Cara Memanggul Beban Itu Dalam Cara Yesus Dan Dengan Begitu Akan Menjadi Terasa Ringan Tapi Sekali Lagi Jangan Salah Dan Jangan Kita Juga Berharap Bahwa Tuhan Kalau Datang Pada Tuhan Semuanya Diberes Semuanya Selesai Tidak Ya Tuhan Yesus Juga Memanggul Salih Begitu Artinya Tetap Beban Ada Kita Tidak Bisa Menghindari Maka Mengatakan Datang Romo Saya Punya Masalah Ya Bagus Masih Hidup Artinya Artinya Apa Bahwa Itu Bagian Hidup Jangan Kita Menghindari Beban Hidup Masalah Jangan Menghindari Itu Tapi Bagaimana Kita Menghadapi Itu Semua Dengan Penuh Iman Akan Penyertaan Tuhan Tapi Sekali Juga Dengan Kasih Karena Itu Yang Membuat Tadi Beban Yang Berat Saat Berat Apapun Kalau Kita Lakukan Penuh Kasih Sayang Karena Cinta Maka Menjadi Ringan Menjadi Mudah Saya Kira Banyak Di Alam Keluarga Keluarga Bagaimana Kalau Ibu Kalau Punya Anak Bayi Masih Kecil Yang Yang Sudah Ya Masih Kecil Bisa Merepotkan Aja Harus Bangun Pagi-pagi Harus Ganti Harus Mengenusui Atau Kasih Minum Ya Kalau Dilihat Beban Beban Berat Objektif Berat Demikian Juga Kalau Merawat Yang Tua Sakit Sakit Berat Saya Kira Kita Bisa Tidak Bisa Menganggap Ya Berat Objektif Tetapi Kalau Kita Melakukannya Dengan Karena Dengan Kasih Dengan Cinta Maka Tadi Saya Kira Itu Yang Membuat Beban Beban Hidup Itu Dapat Tertanggung Dapat Kita Pikul Dan Kita Masih Bisa Justru Tadi Kita Tidak Menjadi Beban Orang Lain Tapi Kita Bahkan Bisa Menanggung Beban Orang Lain Beban Dan Merti Itu Jadi Saya Kira Kalau Hari ini Mengajak Kita Semoga Kita Juga Mampu Pribadi Yang Kalau Pertama Kalau Mengenai Beban Hidup Ya Mari Datang Bada Yesus Berani Datang Badannya Dan Membawa Beban Beban Hidup Yang Kedua Berikutnya Adalah Kalau Kita Sudah Mengalami Bagaimana Belajar Yesus Berikutnya Kita Diajak Belajar Juga Berani Menanggung Beban Hidup Bukan Bukan Karena Kesalahan Kita Bukan Karena Keanus Kita Dan Kadang Kala Juga Bukan Tanggung Jawab Kita Bukan Urusan Kita Iya Tetapi Kita Juga Mau Berani Menanggung Beban Untuk Kebaikan Selamat Orang Lain Dan Saya Kira Sebuah Kehidupan Akan Menjadi Terasa Makin Baik Kalau Ada Kesediaan Semacam Semangat Kerelaan Untuk Berkorban Kerelaan Juga Untuk Menanggung Beban Kesalahan Kekurangan Orang Lain Baik Di Keluarga Komunitas Kan Banyak Hal Terjadi Karena Gara-gara Satu Orang Yang Ngaco Jadi Semua Ikut Kena Tapi Bagaimana Juga Memiliki Kebesaran Hati Untuk Menanggung Kelemahan Kekurangan Keterbatas Orang Lain Dan Justru Karena Itulah Sikap Itu Yang Membawa Keselamatan Sikap Yang Membawa Kita Semua Ikut Bersama-sama Manggul Salih Bersama Yesus Kan Dikatakan Sebab Enaklah Pikulanku Dan Kamu Akan Mendapatkan Ketenangan Kalau kita Sendir Marah Saya Kira Kalau Kita Dengan Marah Ya Kita Sendir Malah Tentang Ya Dilakukan Tapi Dengan Sungut-sungut Dengan Marah Dengan Sikap Hati Yang Dengan Penuh Ketegangan Begitu Dengan Kelembutan Hati Tadi Ya Maka Saya Kira Kalau Kita Melakukan Dengan Itu Maka Kita Mengalami Ketenangan Batin Yang Paling Dalam Hanya Orang Melih Ketenangan Batin Paling Dalam Itu Yang Mulai Bisa Belajar Untuk Menjadi Lemah Lembut Hanya Orang Kalau Orang Tidak Melih Ketenangan Batin Kedaman Hati Yang Paling Dalam Yang Bersumber Pada Allah Sendiri Terpengaruh Atau Orang Mulai Ter Ya Saya Terprovokasi Situasi Kita Jadi Apa-apa Menjadi Ikut-ikutan Bukannya Malah Ikut Mengademkan Suasana Tapi Kita Malah Jadi Saya Kira Cara Kita Memandang Cara Kita Menghayati Itu Justru Akan Menentukan Apakah Kita Sungguh-sungguh Menjadi Murid Yesus Atau Kita Juga Menjadi Pribadi Yang Sebenarnya Masih Perlu Perlu Belajar Dan Belajar Lagi Lebih Dalam Lagi Bagaimana Menjadi Murid Yesus Ini Saya Kira Pesan Yang Selain Tadi Yang Pertama Kita Diajak Untuk Belajar Senantiasa Lemah Lembut Dan Rendah Hati Tapi Sekali Diajak Untuk Mari Kita Menghadapi Beban Hidup Ini Yang Menjadi Beban Kita Entah Sebagai Kepala Keluarga Entah Sebagai Ibu Remah Tangga Ibu Dalam Keluarga Entah Sebagai Dalam Profesi Dan Karya Kita Pekerjaan Ataupun Dalam Fungsi-fungsi Kemasyarakatan Mari Baiklah Kita Belajar Untuk Bukan Beban Mari Kita Melihatnya Sebagai Kesempatan Untuk Semakin Mengasih Kesempatan Semakin Mujudkan Perintah Yesus Yang Bagi Kita Sedikit Maka Dikatakan Kalau Dalam Salah Tafsir Dikatakan Bahwa Yesus Memberikan Kelegaan Pada Kita Semua Kuk Hukum 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 Satu Tidak Lagi Kalau Sekarang Beberapa Waktu Ada Diskon Besar-besaran Kan Semua Orang Menyerbu Sampai Tengah Malam Yesus Dikam Berikan Diskon Musa Berikan Sepuluh Perintah Allah Sepuluh Yesus Mendiskon Jadi Nolnya Hilang Satu Tinggal Satu Perintahnya Kasih Tidak Rumit Sebenarnya Saya kira Ini Dalam Konteks Itu Tadi Kalau Kita Melihat Itulah Yang Yesus Membawa Kepada Isama Yang Kelegaan Ringan Dalam Hati Itu Karena Sekali Lagi Kalau Kasih Itu Malah Tidak Ada Rumus A Z Satu Sampai Sekian Lis Nggak Ada Do 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 Harus Muncul Dari Keseharian Pertanyaannya Maka Kalau Pertanyaan Kita Masih Bertanya Ini Boleh Tidak Boleh Benar Salah Ini Dosa Nggak Dosa Itu Elementer Baik Tapi Kalau Hidup Dalam Semangat Yang Lebih Dalam Lagi Kasih Pertanyaan Apakah Yang Selamat Ini Membuat Bertumbu Dalam Kasih Atau Tidak Ini Mengungkapkan Kasih Atau Tidak Sehingga Jauh Mengatasi Sekedar Melawan Kasih Tapi Levelnya Kan Meningkat Levelnya Adalah Apakah Saya Lakukan Ini Semakin Membuat Aku Bertumbu Dalam Kasih Kasih Kepada Tuhan Kasih Kepada Sesama Kasih Kepada Alam Ciptaan Ini Nah Kalau Itu Yang Kita Buat Maka Sesungguhnya Kita Sendiri Telah Mencoba Dengan Cara Kita Masing-masing Menghidupi Perintah Yesus Bebannya Yang Ya Sebabku Yang Kupasang Itu Ringan Dan Enaklah Bebanku Pikilanku Jadi Itu Saya Kira Hari ini Kita Diajak Untuk Belajar Mari kita Belajar Yesus Dan Belajar Itu Tidak Sekali Jadi Belajar Menurut Proses Terus Dan Moga-moga Dengan Begitu Kita Menjadi Semakin Pintar Sebagai Murid Yesus Pintar Bukan Dalam Arti Kognitif Pintarnya Tadi Bukan Hanya Menggunakan Bukan Menggunakan Apa Namanya Otak Kita Tapi Menggunakan Hati Nah Logika Hatinya Saya Kira Baik Untuk Kita Belajari Sekarang Ini Di Tengah Situasi Perang Ini Nah Kalau Kita Membuat Tanda Salip Kan Juga Sama Saya Kira Kan Kita Membuat Tanda Salip Kan Menyentuh Kenapa Yang disyentuh Ini Ya Kita Menggunakan Akal Sehat Kita Kita Juga Menggunakan Ini Hati Kita Maka Dikatakan Hati Tapi Juga Daya Kekuatan Kita Jadi Moga Setiap Kali Kita Berdoa Dengan Tanda Salip Itu Kita Ingat Bahwa Tiga Unsur Tadi Antara Akal Sehat Kita Nalar Kita Otak Waras Kita Kekuatan Kita Dan Terjamu Hati Kita Hari ini Lebih Hati Yang Hari ini Bukan Yang Gak Penting Tapi Hari ini Kita Diajak Nah Kalau Itu Kita Buat Maka Semuanya Akan Menjadi Enak Menjadi Ringan Menjadi Mudah Kendati Sekali lagi Tidak Menghilangkan Beban Masalah Persoalan Tantangan Yang Selalu Ada Dalam Kedepan Kita Jadi Jangan Pernah Bermimpi Kalau Ikut Yesus Bebas Masalah Amin Terima Kasih Romohani Para Peminis Hidup TV Dan Teman Setiak AJ Radio Lain Tidak Terasa Waktu Harus Memisahkan Kita Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Romohani Dapat Menjadi Pedoman Hidup Anda Maka Romohani Rudi Hartoko S.Y. Dan Saya Bernadette Marita Harus Untuk Diri Dari Ruang Dengan Anda Kami Mengucapkan Salam Damai Tetap Semangat Dan Tersenyum Kita Akan Tutup Jumpa Kita Dengan Sebuah Doa Dan Berkat Tuhan Dari Romohani Marah Kita Berdoa Dalam Bapak Dan Putra Dara Kudus Amin Tuhan Yesus Kami Datang Padamu Dengan Membah harapan Seluruh Kerinduan Hati Kami Termasuk Beban Kehidupan Kami Kami Mohon Agar Kau Bimbing Dalam Setiap Langkah Hidup Kami Agar Kami Juga Bisa Belajar Daripadamu Sendiri Nirmah Lembut Rendah Hati Dan Selama Melaksana Sekatu Dengan Kasih Dan Itu Yang Membuat Hidup Kami Menjadi Penuh Makna Dan Hidup Kami Menjadi Berkat Bisa Maka Mengberkati Kami Semua Orang Orang Kami Cintai Mereka Yang Kau Percayakan Pada Kami Masing Dalam Keluarga Karya Pelayan Kami Dan Juga Seluruh Rencana Rencana Yang Telah Kami Siapkan Dan Kami Susun Dalam Tahun Tahun Ini Kira Memberkati Kami Semua Dengan Berkat Yang Berlimpah Limpah Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Baiklah Sampai Jumpa Lagi Di Oase Rohani Katolik Berikutnya Salam Damai Amalkan Pancasila Makin Adil Makin Beradab Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang Dibawakan Oleh Para Imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan Memberkati